Hiya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya kundesan di Gloomunter channel teman-teman jadi kali ini saya mau memberikan tips buat kalian yang mau bikin handle mic ya handle mic dari wireless ini ya handle mic wireless jadi kalau kalian biasa dapetin ini ya kalau nyari handle mic merk merk-merk yang ini ya yang cukup well-known yang cukup lebih kenal itu harganya bisa ratusan ribu bahkan yang termurah itu setahu saya merk gak tau ya merk apa ya lupa saya merknya kurang tahu nanti sekitar tunjukkan aja ya di marketplace handle mic yang paling murah harganya berapa setahu saya harganya sekitar 80-90an lah jadi saya berpikir cuman handle mic wireless gini aja harganya bisa segitu gitu lah akhirnya saya berpikir gimana karena kalau saya bikin sendiri gitu jadi saya menggunakan ini ya beberapa alat-alat rumah saya enggak terpakai ya saya kebetulan pakai handle sapu jadi ini yang saya pakai ini handle sapu ya yang saya pakai ini bambu ya bahannya bambu ini terbuat dari bambu jadi handle mic ini terbuat dari bambu yang saya sudah modifikasi ya dari ujungnya sini sebenarnya kalau ditambahin spons untuk wind filternya sebenarnya windmuff atau windmuff itu sebenarnya lebih cakep lagi jadi bisa menutup ininya ya micnya biar ketutup kayak kayak mic beneran jadi ini lebih ke apa ya tampilannya lebih ke estetik ya tampilannya lebih estetik lantas lebih ke natural ya natural alami ya daripada mic mic yang handle mic yang dijual di ini ya di marketplace jadi ini yang pasti jauh lebih kuat ini bahannya karena bambu lebih kuat jadi untuk proses pembuatannya sendiri gimana maksudnya untuk bisa bikin tampilan seperti ini ini walaupun beginikan gak jatuh ya karena ini ada pengunci selain pengunci ini ada semacam kayak ada baut ya buat mengencangkan jadi walaupun kalian gini-gini kan enggak ada masalah kalau misalkan target ini ya orang yang kalian mau interview bermasalah atau nyebelin kan bisa ketok kepalanya pakai ini jadi lumayan keras karena ini bambu lumayan keras jadi akan cukup bisa berimbas di kepalanya minimal inilah merah atau syukur-syukur bisa benjol oke jadi untuk proses detail review pembuatan ininya ya bambunya eh bukan pembuatan lebih ke tampilan detailnya ya karena pembuatannya sudah sudah jadi ini bambunya sudah jadi jadi kemarin waktu proses pembuatan kita enggak enggak record jadi langsung aja kita review detail tampilan detailnya ya detail dari handle mic ini oke oke jadi kali ini kita mau review ya hasil kreasi anak bangsa ya jadi ini handle mic berbahan dasar bambu oke jadi ini ujung penutupnya ini ujung bawahnya ini saya tutup menggunakan tutup ini ya kayaknya ini tutup sirup ya sirup ini saya menggunakan tutup sirup buat penutup bawahnya jadi penutup bawahnya saya kasih kombinasi tutup sirup sebenarnya ini lebih cakep lagi kalau di pilok ya pilok kasih warna orange terus di kasih warna orange dicelupin sama sirup terus kalian bisa jilat kayak permen oke jadi ini tampilan yang detailnya seperti ini jadi kerennya ini ada kayak ros rosnya ini apa ya kayak ruas-ruas ini ya ruasnya jadi pegangannya pun enak ya maksudnya buat dipegang itu enggak licin jadi cukup ini ya cukup kokoh kalau dipegang nih kalau dipukul pula ini nggak tahu kalau dipukul kepalamu nggak tahu kalau suaranya kayak gimana ya mau dicoba nggak papa nah ini ya ini tampilan ujungnya ini kebetulan kita panaskan jadi ini ujungnya kita panaskan biar lantas kita betuk ya kita tekan biar agak pipih tampilannya biar mic wirelessnya bisa masuk lantas disini kita bor kita bor kita kasih baut disini ada ring bautnya ya maksudnya untuk pengunci bautnya jadi jadi ini bisa di adjust ya ini bisa diputar-putar ya ini kalau kalian lihat ini bisa diputar dikencengin pakai tangan aja udah cukup ya ini udah dikencengin bisa tidak perlu pakai kompeng ya jadi cukup simpel Oke jadi implementasinya seperti apa di mic wirelessnya jadi seperti ini ini kebetulan mic wireless ini di penguncinya di pengaitnya ini di pengaitnya ini kebetulan saya saya tambahkan saya tambahkan ini ya plat ya jadi biar gak gak baret baret jadi ini plat besi ini saya ambil dari mainan anak ini mainan ini ya apa kayak kenongan ya kenong-kenongan gitu jadi saya ambil saya tempelin pakai double-tip kalau pakai double-tip ya bukan double-tip ya apa double-tip sorry pakai double-tip saya tempelin jadi fungsinya pada saat kita ngencengin baut jadi enggak merusak plastik ininya plastik pengunci dari mic wirelessnya jadi kenanya disini dimakannya kan ada catnya mengelupas ini karena kita kita ini ya sekenin masa kita kencangin bautnya jadi kena kena ini pelindungnya ini paling catnya yang mengelupas tapi tidak akan merusak mic wireless kalian Oke lantas untuk makanya gimana ini kita tinggal taruh seperti ini kita bentangin gini gini tinggal bentangin gini tinggal ditaruh ke sini ya ditancapin gini nah ini ditancapin gini lantas untuk proses pengencangannya tinggal di ini bautnya seperti ini ya seperti kalian lihat ini tinggal dikencangin aja sampai dirasa buat gini-gini dia gak akan jatuh nah lumayan kan jadi kalau lebih cakep lagi sebenarnya biar lebih cakep lagi kalian kan sebenarnya bisa pakai menutup penutup pakai windmap gini ditutup ini kayak mic mic ini ya mic condenser gitu ya pakai windmap tapi kalau saya sendiri sebenarnya karena memang jarang melakukan proses interview di luar bukan jarang enggak tahu ya enggak pernah kan jarang enggak pernah jadi saya pakai gini aja jadi lumayan kan kelihatan kayak kelihatan mic wireless gitu kelihatan nanti kan ada lampunya nyala gitu kan kalau ini dinyalain gini nah jadi seperti ini lampunya nyala jadi kayak ada mata gitu kalau malem kan sangar gitu kan kelihatannya sangar lumayan bisa getok kepala orang gitu kan oke dan ini kalau istilahnya harus rusak pun kalian gak akan nyesel karena ini bahan yang dipakai adalah bahan-bahan yang sudah bahan gak kepakai ini yang saya pakai seperti yang saya jelasin di video sebelumnya ini gagalnya sapu yang gak kepakai sapunya udah rusak gagalnya saya pakai saya gergaji sudah dibor dibakar dipipihin selesai sudah oke kita sekarang akan lihat eh sebenarnya harga handle mic itu berapa di marketplace ini sudah saya coba masuk ya ini saya coba ketik di ini ya di shopee handle mic wireless ini ya yang pertama ini ya handle mic wireless itu paling murah nih ya setelah saya coba riset paling murah itu harganya 88 500 ya untuk yang merek-merek terkenal itu bisa di atas ratusan ribu ya bisa bisa ini ada 71 ya tapi bahannya plastik gak akan sekuat ini ya bambu ya apalagi kalian pukulkan kepala orang pasti kalau yang plastik pasti udah pecah kalau yang bambu ini kepala orang yang benjol kemungkinan besar ya jadi ini ya banyak banyak pilihannya tapi menurut saya itu yang paling murah lah di coba saya coba cari di marketplace handle mic itu yang paling murah itu tadi sekitar 70 80-an jadi lumayan tanpa harus keluar ruang segitu tinggal memanfaatkan barang-barang bekas di lingkungan kalian dapat deh ini bisa jadi handle mic wireless yang cukup cukup keren ya cakep banget ini was kerennya keren Oke Oke jadi itu tadi seputar ini review detail dari handle mic wireless semoga bermanfaat Oke jadi tadi seputar ini ya proses-proses ini review handle mic wireless dari bambu ini bambunya handlenya sapu jadi kemarin daripada kebuang jadi saya manfaatin buat handle mic daripada beli sebenarnya cuman fungsinya cuma buat handle gini kan buat interview orang gini jadi jadi ngapain harus beli gitu loh kalau fungsinya saja secara fungsi sebenarnya sama gitu loh kita nggak perlu beli kita kita manfaatin aja eh alat-alatnya nggak kepakai ya di sekitar kita daripada beli mendingan kita coba berpikir sedikit kreatif dan kita manfaatin barang yang kepakai di sekitar kita sebenarnya sempet kepikiran menggunakan eh paralon ya jadi paralon PVC yang terbuat dari PVC itu karena juga cukup keras dan elastis bisa lentur bisa dimodif gitu jadi berawal dari situ karena paralonnya saya ini ya apa terlalu besar jadi saya pikir saya menggunakan media lain yang akhirnya ketemu media bambu ini untuk pembuatan handle mic wireless oke eh kalau dirasa bermanfaat kalian bisa like kalau gak suka tinggal dislike kalau ada kritik saran apapun mau tanya seputar apapun seputar proses ini ya review handle mic dari bambu ini bisa tulis aja komentar di bawah video saya jangan lupa subscribe karena akan ada banyak video lagi yang lebih bermanfaat nantinya saya kunasnya di glokomotor channel sampai jumpa